Ya, para wisatawan yang hendak menghabiskan libur tahun baru ini mulai berdatangan ke wilayah pantai Anyar dan Carita, Banten. Tak hanya dari Banten, Sakti, pengunjung juga didominasi wisatawan asal Jakarta dan Lampung. Akibat lonjakan kendaraan, terjadi kemacetan hingga 3 km. Kemacetan juga disebabkan masih ramahnya aktivitas di sekitar pasar Anyar. Ya, sementara itu, Sabtu siang, jalur wisata Libangan Garut yang mengarah ke Tasik Malaya dan Pangandaran ini juga terpantau padat. Antrean panjang kendaraan terlihat mulai dari kawasan Cikaledong dan Cijolang, yang merupakan perbatasan antara Garut dengan Bandung hingga kawasan Sasak-Bausi, Limbangan, sejauh 15 km. Di beberapa titik bahkan terjadi kemacetan seperti di depan pasar Limbangan. Penyebabnya, terdapat aktivitas warga yang menyeberang jalan serta adanya persimpangan jalan.